Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menginginkan pelaksanaan Liga Futsal ke depannya diselenggarakan lebih teratur. Ia berharap ajang ini mampu melahirkan atlet futsal berprestasi asal kalbar. Gubernur Kalimantan Barat mengapresiasi penuh pelaksanaan pertandingan olahraga bagi para pelajar. Sutarmiji bahkan telah memenuhi janji untuk membenahi sejumlah fasilitas olahraga yang ada. Ia menginginkan ke depannya semua jadwal Liga Futsal yang diselenggarakan dapat dibuat lebih teratur. Dengan begitu diharapkan bibit baru berprestasi bisa hadir dari kalbar. Atlet muda juga diminta sekun dan serius saat berlatih agar mereka mampu menjadi pemain profesional. Kita akan inventarisir jadwal-jadwal yang tidak dibuat untuk futsal ini mungkin kompetisinya supaya lebih teratur. Dan bisa mendapatkan bibit-bibit kawaran-kawaran futsal yang baik untuk Kalimantan Barat. Karena kita juga punya klub profesional dan klub profesional kita itu cukup diperhitungkan di Indonesia. Dalam ajang Liga Futsal Pelajar yang berlangsung di Gorpang Suma, SMK Negeri 1 Pontianak berhasil menjadi juara pertama. Kemenangan diraih usai mengalahkan SMA Negeri 7 Pontianak dengan skor tipis 4-3. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati